Nah disini Bapak akan menjelaskan mana yang dimaksud dengan jarak dan mana yang dimaksud dengan perpindahan Disini Bapak menggunakan Google Maps untuk menjelaskannya Mungkin waktu pertama kali kalian mendaftar ke SMP Negeri 14 Kalian akan diminta yang namanya titik koordinat rumah Apa fungsinya titik koordinat tersebut? Itu untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah Yang namanya titik koordinat itu adalah yang ini ya Kalau kita arahkan ke Maps, nanti kita lihat ada apa disini atau sudah ada angkanya disini Angka-angka disini menunjukkan titik koordinat suatu tempat Menggunakan garis lintang dan garis hujur Nah sekarang kita akan mencari tahu mana yang disebut dengan jarak Dan mana yang disebut dengan perpindahan Kita akan mengambil titik pertamanya adalah SMP Negeri 14 Kita akan coba ambil rute Rute disini kita akan ambil titik awal atau titik dimana kalian berada nanti Kalau kita anggap disini adalah rumah kalian ya Contohkan rumah kalian itu sekitaran rumah makan Mbak Nur Nah disini akan terlihat berapa jarak Disini Bapak jarakkan dulu Berapa jarak Jarak itu adalah lintasan yang ditempuh Lihat ini Ya garis biru kuning Dan garis biru ini Ini yang disebut dengan jarak Ya lintasan yang ditempuh itu namanya jarak Disini kita lihat jaraknya adalah 1,4 km Dan akan ditempuh selama 3 menit jika menggunakan mobil Jika berjalan kaki itu sekitar 17 menit Ataupun dengan jalan memotong Mengambil jalan lain Kita ada sekitar 21 menit Nah jadi lintasan yang ditempuh ini Inilah yang disebut dengan jarak Mana yang disebut dengan perpindahan Yaitu adalah posisi awal dengan posisi akhir Ditarik garis lurus Contohkan disini ya Ukur jarak Kita ambil titiknya tadi Sempir negeri 14 Kemudian rumah makan Mbak Nur Nah disini terlihat Jaraknya adalah 1,24 km Disini yang membingungkan adalah Karena tidak ada bahasa perpindahan Semua disini Dibahasakan dengan jarak Jadi yang ingin Bapak bahas itu adalah Mana jarak Mana perpindahan Yang sesuai dengan pelajaran IPA kita Jarak tadi sudah Bapak jelaskan adalah Lintasan yang kita lalui Untuk ke suatu tempat seperti ini Rumah makan Mbak Nur tadi Dan sedangkan perpindahan itu adalah Titik awal Dengan titik akhir Diambil garis lurus seperti ini Ini disebut dengan perpindahan Lihat bedanya Jika jarak disini Adalah sebesar 1,4 km Sedangkan untuk perpindahan 1,24 km Perpindahan Tidak akan lebih besar dari jarak Karena perpindahan itu Mengambil jarak garis lurus Dari titik awal ke titik akhir Sedangkan jarak itu adalah Lintasan yang ditempuh selama perjalanan Dari awal ke titik akhir Sekarang kita akan coba Ambil contoh yang lain Yaitu Sekitaran jalan beringin Disini ada bengkel Padi atau Amelisop Ya Nah disini Kita akan coba ukur Jarak dan perpindahannya Jaraknya itu ada sekitar 2,2 km Ya dapat ditempuh Selama 6 menit Ya Juga ada jalan lainnya Terus kita akan hitung Berapa perpindahannya Nah perpindahannya disini Cuma 1,56 km Sedangkan tadi jaraknya adalah 2,2 km Nah jadi Mudah-mudahan dengan contoh yang Saya sampaikan ini Kalian dapat mengerti Mana yang disebut dengan jarak Dan mana yang disebut dengan Perpindahan Nah tadi itu Perbedaan antara jarak dan perpindahan Sekarang yang akan kita bahas adalah Perbedaan antara Kelajuan dan Kecepatan Kita ambil contoh yang tadi Kita akan mencari Kelajuan Dari Jarak yang ditempuh Dari SMP Negeri 14 Binjai Ke rumah makan Batur Jarak Kelajuan adalah Perbandingan antara jarak Dan Waktu Disini kita lihat Jaraknya 1,4 km Dan waktu yang diperlukan Adalah 3 menit Karena Bapak ingin Satuan Kelajuan dan Kecepatannya Adalah Meter persekon Maka sumanya Akan dikonversi 1,4 km Kita konversi Ke meter menjadi 1,400 m Dibagi Waktu 3 menit Itu dikonversi Ke sekon Atau detik Menjadi 90 sekon Maka 1,400 Dibagi 90 Maka hasilnya 15,56 Meter Per sekon Itu adalah Merupakan Kelajuan Sekarang Yang akan kita hitung Kecepatannya Kecepatan adalah Perbandingan Antara Perpindahan Terhadap Waktu Nah Disini Perpindahannya Adalah 1,23 km Dan Waktu yang diperlukan Adalah 3 menit Sekarang Akan kita hitung Kecepatannya Ini tadi Adalah Kelajuan 15,56 Sekarang Kita hitung Kecepatannya 1,23 km Dikompresi Ke meter Maka Menjadi 1230 Meter Bagi Dengan Waktunya Tadi Adalah 90 Sekon Maka Hasilnya Adalah 13,67 Meter Per sekon Ini Adalah Kecepatannya Sedangkan Tadi Kelajuannya Adalah 15,56 Meter Per sekon Kecepatan Tidak akan Lebih besar Dari Kelajuan Karena Perbedaan Jaraknya Lebih besar Jarak Daripada Perpindahan Nah Mudah-mudahan Apa yang Bapak jelaskan Tadi Mengenai Jarak Dan Perpindahan Kemudian Kelajuan Dan Kecepatan Dapat Kalian Pahami Nah Untuk Tugasnya Tadi Kalian Lihat Contoh Yang Kedua Mengenai Jarak Perpindahan Antara SMP Negeri 14 Dengan Amelie Sob Coba Kalian Hitung Berapa Kelajuannya Dan Berapa Kecepatannya Ketika Kalian Berpindah Dari SMP Negeri 14 Ke Amelie Sob Yang Sesuai Dengan Contoh Bapak Tadi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMP Seolah SMP SMP